Jembatan sudah mengalami retak, hingga akhirnya ambrol total. Sebuah mobil ini terpaksa putar balik saat hendak melewati jalur di desa Sidombulyo, kejamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Ini setelah jembatan sejatis desa Sidombulyo, ambrol pasca diterjang hujan deras tiga hari kemarin. Parban warga desa setempat mengatakan, selain faktor cuaca, bangunan jembatan memang sudah tua. Sebelum ambrol total, sudah ada kerusakan di satu sisi jembatan. Hanya saja waktu itu masih bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Lantaran lama tidak diperbaiki, akhirnya jembatan tersebut ambrol total. Saat ini akses jalan terputus total. Jalur ini merupakan jalur tercepat menuju desa Sidombulyo, yang cukup ramai dilewati pengendara atau dimanfaatkan petani untuk mengangkut hasil panennya. Baru kemarin, sudah hujan lebat kemarin tiga hari dari sekarang. Memang sudah tua kondisinya, Pak? Sudah tua banget ini. Saya ini aja bangunannya, saya masih kecil. Ini penghubungan kemana, Pak? Ini hubungan jalur, jalur lintasnya ke Sidombulyo. Jalan pintasnya ke sini. Ini jalan yang awal Sidombulyo dulu. Selalu rame di sini, Pak? Ya rame, Mas. Itu kan untuk apa itu, perjalanan dari orang-orang ke jalan pintas lah yang ini. Pihak desa dan warga sudah memasang tanda larangan masuk di jalan menuju Sidombulyo. Warga berharap segera ada perbaikan jembatan agar akses jalan bisa dimanfaatkan seperti semula.